Saya mengrongnya, ya Allah... Mungkin-mungkin itu saya terjadi... Ini harganya saya. Makanya tadi gue, yang saya hadirin, nyuruh abun-abun yang banyak ini ngasih doyoh, banyak yang gue bilang senegi yang politik. Senegi yang politik. Tapi saya selalu mengharapkan, ENCO itu U fat... La kalau sudah NCO menurut Pak Anunggalem, itu sudah BKB itu. BKB itu harus membuat, jangan sampai nanti pecah, tidak kompan karena KKB adalah NU mungkin-mungkin Allah paling dikulung terima kasih kepada Jelas KKB adalah NU kata Akiyai Anwar tadi honornya itu adalah pesan dan pesan makanya dukungan agar terus PKB memperjuangkan kepentingan-kepentingan politik misalnya lewat undang-undang pesan tahun kemarin bahwa saya keberusahaan di Panjai Haji diperintahkan oleh Gus Muaymin tiba-tiba kita sudah ketok BPIH Arab Saudi minta 1,5 triliun partai-partai lain tidak setuju karena harus ada proses saya bilang tidak bisa akhirnya PKB memperjuangkan kita bisa berangkat tahun kemarin dan Alhamdulillah hanya karena isi parlemen dari PKB adalah santri-santri dari para Kiai kita bisa memperjuangkan berangkat Haji di mulai tahun kemarin dan juga penerhasilnya tahun ini kita akan dengar Rohoyai Fuad Nur Hassan memberikan nasihat juga bagaimana sebenarnya prinsip PKB untuk terus memperjuangkan politik nanda telur mohon maaf mohon maaf terima kasih selamat menikmati